Komisi 3 DPRD Ngawi dibuat kecewa saat melakukan inspeksi mendadak sidak bangunan pembuatan sentra kuliner yang berada di Wisata Taun. Saat sidak, Dewan mendapati bangunan tersebut belum termanfaatkan secara maksimal sehingga terlihat kotor dan tak terawat. Rombongan Komisi 3 DPRD KWD Ngawi melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada lokasi bangunan sentra kuliner di Taman Wisata Taun. Dewan dibuat geram dengan melihat kondisi bangunan sentra kuliner yang berubah menjadi kafe Taun ini belum termanfaatkan. Bahkan terdapat beberapa barang bekas yang ditempatkan di lokasi tersebut sehingga terkesan berubah menjadi gudang penyimpanan. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko mengaku sangat kecewa dengan bangunan yang baru selesai pada akhir tahun lalu saat ini kondisinya sangat kotor dan tidak terawat. Bangunan ini seharusnya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan atau pengunjung yang datang. Terlebih, anggaran yang digunakan untuk pembangunan juga dinilai cukup tinggi namun tidak sesuai dengan asas kemanfaatannya. Yuwono menegaskan, sesegera mungkin akan mengirimkan catatan temuan sidak Dewan tersebut kepada OPD terkait. Selain itu, pemanggilan untuk rapat dengan pendapat terkait pertanggungjawaban OPD pengelola lokasi Taman Wisata Taun. Ini kafe ini kan juga baru dibangun sebenarnya. Ini kan mengantisipasi ledakan pengunjung. Saya melihat sebenarnya pengunjung di Taunen sudah bagus tingkat kunjungannya. Cuma yang saya sayangkan, kafe bangunan baru ini ada space yang terbengkalai, tidak difungsikan. Bahkan untuk barang-barang tidak terpakai tadi, udang. Nah ini kita akan dorong pengelola sini untuk memaksimalkan space ini. Kasian di luar sana masih ada pedagang yang tidak punya tempat. Sedangkan di sini ada space yang nganggur. Kenapa? Jadi pertanyaan, susahnya di mana untuk menggeser pedagang ke sini. Sedangkan dari tingkat kunjungan kan sudah merata. Saya pikir tidak masalah untuk justru di sini nanti mendorong pengunjung untuk datang ke sini kalau kafe ini hidup. Kalau sekarang kita perhatikan kafe ini juga tidak berfungsi. Jadi anggaran untuk membangun kafe ini, saya anggap untuk saat ini masih mubadir. Tidak ada hasilnya. Maka ini supaya segera produktif ya, space ini segera diisi. Diketahui dalam pembuatan bangunan sentra kuliner tahun ini menelan anggaran sebesar 372 juta rupiah yang bersumber dari ABD Kabupaten Ngawi tahun 2021 yang selesai pada akhir tahun lalu. Namun hingga kini bangunan tersebut malah belum dimanfaatkan secara maksimal. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.